Matar kesun masih nyaksiakan warabat sacerbon. Pemisah lubang diameter gede ngangah ning ruas dalam sindang laut Pabuwaran dan bahayakan pengendara. Pemerintah didesak secepatnya ngelakuakan upaya perbaikan asale rawa nyebabakan kecelakaan. Pengendara sing lewat ruas dalam sindang laut Pabuwaran tepatnya ni wilayah kecamatan Karangwareng kudu ekstra hati-hati. Pasale anak lubang diameter gede sing ngangah bahkan hampir nutupi KB badan dalan. Akibat kondisi dalansi rusak pengendara bahkan beli jarang kudu bergantian, lan antri pas lewat baring lewati lajur dalansi masih beraspal. Lubang dalang gede balik kedalaman sekitar 5 cm kin, rawa nyebabakan kecelakaan. Masyarakat kedesak pemerintah daerah lan instansi terkait, kanggus secepatnya ngupayakan perbaikan dalan. Asale kondisi wisparah, lan bahaya akan. Sementara kondisi lubang dalansi tertutup ning genangan banyukin, gawe pengendara kudu ningkatakan kewaspadaan, utame pas bengi. Sejenen yang dititikin, sedawa jalur sindang laut Pabuwaran gedik ngalami kerusakan ni sejumlah titik. Masyarakat ngarep pemerintah daerah sigap ngelakuakan upaya perbaikan, supaya kondisi dalansi ngalami kerusakan beli nimbulakan kerugian kanggo masyarakat. Muhammad Sulihin, RGTV, Cerbon. Berikutnya pemisah puluhan pelajar di Kecamatan Sindang, Kaupaten Dramayu, gotong royong, perbaiki dalan rusak. Mereka antusias nambal tiap dalansi berlubang, asale cukup hambat akses nuju sekolah. Inilah aksi para pelajar SMP dan SM Kaning, Kecamatan Sindang, Kaupaten Dramayu, Senen Awan. Puluhan pelajar tampak gotong royong, perbaiki dalansi ngwiswe rusak, bari gunakan bahan dan peralatan seadai. Para pelajar nambal tiap dalansi berlubang. Aksi kinilakuakan, asale dinilai cukup hambat aktivitas mereka. Terlalu pas pengen mengangkatin sekolah, ning geesan Hidayatul Mujahidin. Pelajar ngarep bakti sosial kin, bisa ngupai kenyamanan setitik kenyamanan, kanggo pengguna dalan. Perihatin bari kondisi dalan, pihak geesan Hidayatul Mujahidin, rela ngeluarkan setitik biaya, kanggo nambal dalan rusakun. Mereka ngarep supaya para siswa terhindar sing kecelakaan, akibat dalam berlubang. Warga ngarep pemerintah bisa secepatnya perbaiki dalan kubun secara maksimal, yaitu membaring melakukan pengecoran, kanggo kenyamanan dan keamanan masyarakat. Sudah di resmadi, RCTV Indra Mayu. Informasi Sejeni Pemirsa bakal kelas sampaikan sui Sejeni dan Niki, Tata Utang Warabasa Cerbon. Adun, Dari Uang, Selamat menikmati, selamat menikmati. Terima kasih.